Intro Hai guys Gue yakin kita semua at some point pernah punya yang namanya powerbank Kenapa? Karena pada faktanya sampai hari ini HP itu harus di charge tiap hari rata-rata ya Apalagi kalau makanya berat bisa lebih dari sekali sehari Itulah kenapa alasannya kita selalu siap sedia yang namanya powerbank Nah, masalahnya adalah Sama seperti HP, powerbank juga gak bisa bertahan selamanya Dan harus di charge kalau habis Nyebelin banget kan kalau lo bawa powerbank Tapi ternyata lupa di charge dan gak ada isinya Untungnya, Asus telah bekerja sama dengan Lockheed Martin Dalam menciptakan powerbank Yang bisa dipakai terus-menerus selama 5 tahun Tanpa mesti di charge Yang bernama Asus Zen Power Atom Terlalu diingat kalau produk ini masih berupa prototype Dan belum dirilis ke pasaran Jadi belum bisa lo temuin dimana-mana untuk sementara ini Bisa dilihat dari namanya Zen Power Atom adalah self-charging powerbank Yang bisa meregenerasi isi baterainya dengan proses termoelektrik radioisotope Salah satu prinsip reaktor nuklir yang paling sederhana Dalam reaktor sumber kecil ini Tenaga dihasilkan melalui radioaktif decay Dari sebuah elemen radioaktif Lalu, radiasi beta serta panas yang terpancar akibat proses tersebut Dikonversi menjadi energi listrik Isi otop radioaktif yang digunakan dalam Zen Power Atom adalah strontium Karena jauh lebih murah daripada plutonium dan tritium yang biasa dipakai Prinsip reaktor ini sebelumnya sudah dipakai dalam banyak pesawat luar angkasa Yang melakukan misi yang jaraknya di luar jangkauan matahari Seperti Voyager yang misalnya keluar tata surya Kasini yang jalan-jalan ke Saturnus Atau MSL Curiosity yang pernah mendarat di Mars Di bumi pun reaktor jenis ini juga sering dipakai di tempat-tempat Yang kurang terjangkau matahari maupun jaringan listrik Di mercusuar-mercusuar di tengah laut misalnya Tapi baru-baru ini aja Asus cukup kreatif buat bikin powerbank Sekilas, powerbank ini punya dua komponen utama Yaitu reaktor mini di bagian bawah Dan baterai 12.000 mAh di bagian atas Buat nyimpen energi yang dihasilkan reaktor Baterai 12.000 mAh ini Bisa nge-charge sampai dua device sekaligus Yaitu dua perangkat dengan USB-A Atau satu perangkat USB-A dan satu lagi USB-C Dengan support Qualcomm Fast Charging Contohnya untuk HP ukuran OnePlus X 12.000 mAh itu cukup buat nge-charge sekitar 4 kali Asus nge-claim bahwa reaktor internalnya Bisa nge-charge dari 0 sampai penuh dalam waktu 16 jam So, andai kata gue dalam sehari ngabisin setengah isi powerbank ini Gue cuma butuh nge-diamin powerbank ini selama 8 jam Alias ditinggal semalaman biar penuh lagi Mantep kan? Oke, jadi selama mas operasional yang di-claim sama Asus Yaitu 5 tahun Powerbank ini sama sekali gak usah di-charge Itulah kenapa powerbank ini gak bisa di-charge dari luar Karena ketika dia habis Dia bakal nge-charge sendiri Terima kasih ya Oke Mat, di-charge di-charge Abis nih ya kayaknya Boleh, boleh Eh Morbengnya tinggal di mobil Ya Gak boleh kepanasan loh Baik Gak boleh kepanasan loh Ohhh Tidak Oke guys, kayaknya powerback tenaga nuklir itu emang masih too good to be true. Tapi who knows, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita tidak akan tahu. Tapi yang pasti, ini udah ada, yaitu Asus Zen Power Max. Sebuah powerbank dengan kapasitas 26.000 mAh yang bisa nge-charge HP lo selama berhari-hari. Dan juga bisa nge-charge laptop. Pokoknya, stay tune aja karena kita juga bakal review powerbank ini secepatnya. If you think this joke is just bad or you don't find it funny, just leave a dislike. But if you like this video and the science explanation, don't forget to like, share, and subscribe. And as always, have a nice day.